Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah kita melihat langsiran dari lokomotif kereta Siliwangi ya eh akan dilanjut lagi nih tracking ke arah Tagut Kapu ya di sana kita akan melihat sampai mana batas pergantian si batang rel dan bantalan relnya ya tepatnya berada di dikilometer 125 kalau enggak salah nah perubahannya ya seperti ini ya tadi di itu adalah tumpukan sampah ya dan disini pun sudah di tutupi oleh rumput liar dan ini semboyan 10j ini kayaknya nih ya ini pun juga saya bingkeng li bengkok ya Aduh Hai ini sekalian saya nostalgia kawan jadi saya kesini itu dulu Hai adalah November bulan-bulan lagi tahun dua tahun yang lalu ya Hai dua tahun yang lalu kesini tuh nih kondisinya mah belum kayak gini masih baru ininya baru dipasangnya baru selesai pemasangan terus datang si copit mandeklah sampai sekarangnya kemudian dia kondisinya tuh di depan kita bersama artis kita Kang Ipung channel YouTube-nya nomoto vlog ya saya ajak beliau kesini karena dia apa beliau juga penasaran ya jadi saya ajak sekalian aja aku berusaha kesini kumpung cerah gitu ya kalau tadi Mendung udah kesini-sini ini tuh kita berada di mengarah ke KM 125 ya jadi untuk pemasangan ininya tuh kasih tertahan di kalian tersebut nah ini R54 bener ini R54 di apuret nanti perbedaannya ada di sana man bisa dilihat lah nah ini harus dicari juga perang-perangnya kalau untuk bantalan relnya mah udah tuh ditjen nah itu disana sinyal masuk stasiun Cipatat banyak bapak-bapak sedang mengarip buat domba ya ya memang 2019 terakhir dua tahun yang lalu tiga tahun Hai panggirnya langkung nah ini kayaknya Kang nomoto vlog belum tahu ya kalau disana tuh ada air terjun yang begitu indah coba nanti saya tuduhin jalannya ya kalau nggak tetap diarahkan betul cuman gini kalau pakai motor kita harus cari jalan buat akses kesininya ada nanti namanya disana itu Kampung Batu Nunggal bukan Batu Nunggal Bandung Mas aduh nih saya jadi dulu kebayangnya ini manastal dia dulu Asmi Riyadi sama Agi jalan ke sini keinget si Riyadi capek udah ngekuat nanjak sama seperti kereta api yang lewat jalur sini sedang masak-masan ya hai 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 nanti juga kita bisa lihat sungai Cimeta ya di sana hai 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 cuman kita nggak bisa lihat nih si realnya ini buatan mana gitu ya harusnya sih ada biasanya di bawah di pinggir-pinggir ininya tapi saya ini kok Oh ini ada nih belakang 54e 350 mod kira-kira apa ya ini pun juga sama nih yang otak kenapa ya kira-kira kode gitu emote ya hai 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 nah ini nih yang lebih jelasnya nih tuh ya Hai RZH 8 54t1 350m ot kelihatannya buatan mana ya silahkan kalau ada yang tahu ini batang relnya dibuat di negara mana Indonesia Eropa atau apa ini biasanya masuk di stasiun terancar keko lembunya nyala tuh tapi ini elektrik sinyalnya ya Hai nah dan batas patok dari ketek kereta api tuh sampai selamat tuh rupanya hai 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 tuh jauh misalnya jarak berapa tiga meter lebih hanya kesan aku terus meter adalah dari sini Hai tuh tuh pun sama tuh kesana tuh ada batas patok milik tanah kereta api ya Hai kita lanjut lagi jalan kesana ya hai 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 tuh kalau kelihatan itu sinyalnya mau udah nyala merah dong hai hai fulfil selamat menikmati jadi semboyan 10j yang tadi berada di stasiun Cipat itu ya yang bengkok ini disini tuh kelandayannya Mak bukan anda ya Pak ya tracknya tuh masih datar ya masih datar nanti titik nanjaknya itu ada di kilometer 125 titik berapa gitu ya 125 titik berapa 6 atau 3 gitu ya yang dekat air terjuni itu pokoknya gitu Hai Nenya adalah real gongsol masih digunakan ya ini real gongsolnya kebetulan kalau masalah peringgalan jaman belanda ini Hai menangin ini Hai SS tuh tuh Hai 7810 GJ SS Star Sput Wagon kayaknya SS2 ya cari nah ini dia Hai nih bisa dilihat ya nih krup ya krup 7810 krup 7810 Hai Hei masih buatan asli Eropa nih Hai grup 7810 Hai ini buat real gongsolnya ya Hai aduh nah itu dibawah Hai lembah ini ya ini tuh ada sungai Cimetak namanya hai 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 wah sampai sini mau panas tadi Mendung lagi Hai baik saya sudah sampai tepat di kilometer 125 ini disini kita bisa melihat batas yang sudah direaktifasi dan yang belum direaktifasi di sini kita bisa melihat bahwa yang ditutupi rumput itu adalah jalur trek yang belum direaktifasi ya alias masih menggunakan batang rel yang dulu pendinggalan jaman Belanda begitu kita lihat lebih dekat lagi nah ini perbedaannya dimana masih menggunakan bantalan besi ya dan ukuran yang lainnya juga masih kecil kesana itu mengarah ke sinyal muka start stasiun Cipatat dan ke arah Tagok Kapu masih banyak ya bukan masih banyak tapi banyak ditutupi oleh rumputannya dan untuk ke arah Tagok Kapu ini sudah diganti menggunakan batang rel yang 54 dan bantalan beton dan untuk yang ke arah Tagok Kapu masih menggunakan bantalan bersih serta menggunakan batang rel ukuran 33 dan ini adalah patok batas dari inaktifasi tahap tiga ini baik terima kasih bagi yang sudah sudah menonton video saya sampai selesai Insya Allah saya akan terus update lagi mengenai perkembangan dari perkembangan dan yang lain-lain oke untuk video selanjutnya nih sebagai bocoran saya akan melakukan perjalanan ke arah Tagok Kapu menggunakan motor ya di video selanjutnya begitu jadi jangan lupa di subscribe channel saya supaya update video dari saya terima kasih bagi yang sudah beronton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biarkan warga dulu di sana nah itu kita bisa melihat ya semboyan 10j lagi oke ya Terima kasih.